Surabaya telah menetapkan Pilkada Kota Surabaya untuk ditunda hingga tahun 2017. Lalu bagaimana reaksi dari partai pendukung? Kita akan bergabung bersama dengan kami Eva Wondo, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Eva sebagai partai pendukung, pasangan Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti Buwana, bagaimana reaksi PD Perjuangan? Ya Robert, terkait dengan pendundaan Pilkada Kota Surabaya yang ditunda hingga tahun 2017 ini mengundang beragam reaksi dari sejumlah pihak, termasuk reaksi keras dari DPC-PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pendundaan ini, mereka, DPC-PDI Perjuangan ini menganggap bahwa ada semacam dagelan politik yang dilakukan oleh koalisi besar yang menjadi pesaing pasangan Tri Risma Harini dan juga Wisnu Sakti Buwana. Koalisi yang mereka maksud adalah Koalisi Majapahit atau Koalisi Mojo-Pahit yang terdiri dari 6 partai yaitu Partai Amanat Nasional, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan juga Partai Golkar. Koalisi Majapahit ini dinilai menghambat proses jalannya Pilkada di Kota Surabaya dengan tidak mengirimkan satupun calon dalam masa pendaftaran di Pilkada Surabaya. Dan ini juga kemarin ada semacam drama politik dengan mundurnya atau menghilangnya bakal calon wakil wali kota Surabaya yaitu Haris Purwoko. Berdasarkan hal tersebut, PDIP melayangkan surat gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Wisnu Sakti Buwana, Ketua DPC-PDI Perjuangan Surabaya. Dari awal, Sikap PDI Perjuangan juga sudah mengirimkan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi terkait Undang-Undang Pilkada No. 8 Tahun 2015 yang harus mewajibkan dua calon. Di sini kita uji materi ke MK dan kita berharap MK segera menggelar sidang agar proses Pilkada Seletak ini tidak tersandra. Yang kedua, terkait gugatan kita ke Mahkamah Agung atas PKPU 12 Tahun 2015 yang jelas-jelas melewati kewenangannya atau melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Karena di Pasal 201 dan Pasal 202, itu sudah dikatakan Surabaya itu harus digilar tahun 2015. Tidak ada pijakan hukum jika Surabaya itu ditunda tahun 2017. Sementara itu Robert, KPU Kota Surabaya akan membuat surat penetapan penundaan Pilkada di Kota Surabaya dalam jangka waktu 1 hingga 2 hari ke depan dan akan mengirimkannya ke KPU Pusat melalui KPU Jawa Timur dan akan menunggu konfirmasi dari KPU Pusat. Robert Baik, terima kasih. Eva Wondo atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.